Saya akan mengucapkan argumen saya dalam 3, 2, 1. Selamat siang, perkenalkan saya Wendia Wenehen dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah, Uni Muda Sorong. Kita lanjut saja pada mosi yang diberikan kali ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Kita harus melihat latar belakang-latar belakang dari mosi ini. Ada 2 hal yang kami diri bawahnya di sini, yaitu Bank Sentral dan penetapan batas pengeluaran pemerintah. Oke, apa sih Bank Sentral itu? Bank Sentral ialah sebuah lembaga atau instansi keuangan yang bertanggung jawab, membuat dan menjalankan kebijakan moneter untuk menciptakan aktivitas ekonomi yang stabil pada suatu negara. Jadi di sini dapat kita sebutkan atau dapat kita namakan Bank Sentral ini sendiri merupakan manajemen keuangan dari semua negara itu sendiri. Oke, kita kembali pada penetapan batas pengeluaran pemerintah. Hal ini diatur dalam peraturan Presiden nomor 23 tahun 2003 tentang pengendalian jumlah kumulatif divisi APBN dan APBD serta jumlah kumulatif pinjaman pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu dapat kita lihat juga dalam Peraturan Presiden nomor 30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah. Di sini dikatakan bahwasannya, telah ditetapkan batas maksimal defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah dan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah tahun anggaran 2013. Oke, saya lanjut. Secara naskah akademi terdapat pandangan dari Adolf Wittler. Nah, di sini dia menyatakan bahwasannya. Pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama itu semakin meningkat. Merujuk pada setiap adenda atau program kerja pemerintah memang pada dasarnya membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Akan tetapi tentu pemerintah punya jarak tersendiri untuk menangani hal tersebut. Berangkat dari narasi-narasi yang telah kami temukan, berangkat dari latar belakang-latar belakang yang telah kami temukan tadi, kami berpendapat bahwasannya, Jika bank sentral memberikan hak sepenuhnya kepada pihak pemerintah, maka kondisi keuangan negara tidak akan stabil dan tentu hal ini akan sangat mempengaruhi perekonomian bangsa. Jika terjadinya peningkatan pengeluaran pemerintah, maka akan membesar titik keseimbangan antara pendapatan nasional pada tingkatan yang lebih tinggi. Sehingga semakin besar pengeluaran pemerintah, diharapkan pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Maka dengan ini kami percaya bahwasannya, bank sentral merupakan instansi atau lembaga yang tepat dalam menangani pembatasan pengeluaran pemerintah itu sendiri. Terima kasih.